Pemirsa dalam sepekan terakhir, harga ayam potong di sejumlah pasar tradisional di kota Kuala Tungkal mengalami penurunan di harga Rp30.000 per kilonya, di mana sebelumnya harga ayam potong tembus di harga Rp36.000 per kilonya. Meskipun ayam potong mengalami penurunan harga, akan tetapi penjualan ayam potong masih sepi pembeli. Harga ayam potong sejak sepekan terakhir tak menentu, bahkan ini telah terjadi sejak sepekan terakhir, di mana saat ini harga ayam potong berada di harga Rp30.000 per kilonya, yang sebelumnya mencapai harga Rp36.000 per kilo. Turunnya harga ayam potong ini telah terjadi sejak tiga hari terakhir. Dikatakan oleh salah satu pedagang ayam potong, Ahmad Rifai, menurutnya turunnya harga ayam potong ini dikarenakan permintaan terhadap ayam potong sepi, sehingga membuat harga ayam potong turun, namun belum diketahui secara pasti penyebab turunnya harga ayam potong ini. Sedangkan untuk stok ayam potong sendiri, masih tersedia dan mencukupi dari agen ayam potong. Turunnya harga ini juga dipastikan tidak terlalu lama dan akan kembali naik. Rp30.000. Ini turun apa naik? Turun dah. Sebelumnya sampai berapa nih? Rp35.000. Rp35.000. Nah ini bakal naik lagi apa bakal turun harga? Insya Allah mungkin tidak ada naik, betahan lah balingan. Ini harga segitilah ya? Iya Rp30.000an ini lah kali. Mungkin jelang-jelang tahun, akhir tahun ini tidak ada naik juga lah ya? Belum lah nampaknya. Belum tahu ya? Iya belum juga nampak naik. Ini baru berapa hari turun nih bak? Tiga harian lah. Tiga harian lah. Sementara ungkapan serupa juga dikatakan boy yang juga merupakan pedagang ayam potong. Turunnya harga ayam potong ini menjadi hal biasa bagi dirinya. Sebab ini terjadi setiap tahun, terutama di momen akhir tahun seperti saat ini. Rp31.000an. Mungkin untuk ini argonya turun apa naik? Kalau ini turun. Turun ya, sempat berapa kemarin? Kemarin sampai 35 yang bersih. Bersih ya? Surya Kurniawan, Cik TV melaporkan.